Nah, pas paginya si suaminya itu mau ke, mungkin nyari makan, mungkin buat istrinya mungkin udah lama lahirkan karena capek, lemes, terus si bapaknya turun ke bawah, nyari makanan buat istrinya. Nah, salah satu pedagang disini nanya, Pak, habis dari mana? Oh, kebetulan istri saya melahirkan disini, katanya. Nah, terus si tukang dagang ini heran pedagangin itu, bertanya-tanya, Pak, Bapak coba lihat lagi deh rumah sakit ini tuh udah lama kosong. Nah, nggak lama kemudian si bapaknya itu langsung nengok ke rumah sakit ini. Nah, udah nengok itu udah sepi nggak ada siapa-siapa. Jadi, Denny setiap mendatangi lokasi itu, selain menanyakan kebenaran dan tidak jarang juga, Denny langsung melihat untuk ke TKP-nya, ke lokasinya, kira-kira ada nggak sih security-nya? Kalau untuk air-air ini sih, Pak, udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Ih, ada tangan. Ini dalem, cuy. Ya, salam ini dalem banget. Sampai sana nggak tahu lagi. Takut ada uler atau apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi, malam hari ini, Denny baru aja nyampe di Bandung ya. Di tempat-tempat lokasinya ini, Soreang. Dan depan Denny ini, persis RSUD Soreang gitu ya, teman-teman. Aduh, sorry, berisik banyak motor. Karena ini tuh pinggir jalan tepat. Nah, cuma di sini, teman-teman, Denny itu cari orang buat maksudnya mastiin gitu. Tapi, banyak yang sudah tutup. Dan salah satunya ini ada si AA-nya yang kebetulan habis beres-beres jualan. Jadi, Denny itu pengen tanya-tanya kebenaran di mana yang waktu itu cerita beredar di kalangan masyarakat sampai viral gitu ya, teman-teman. Tapi, nggak tahu deh. Nanti coba kita nggak cuma tanya sama AA-nya ke sana lagi. Tapi, di sini kalau boleh tahu, namanya A siapa tadi ya? Amaman. Amaman ya? Amaman. Oh, iya. Amaman. Denny pengen tanya nih, bener nggak sih? Kan akhir-akhir ini ya, mungkin seminggu kebelakangan ini rame dibicarakan sama warga net mungkin ya. Itu viral kalau ada bapak-bapak yang keluar, hendak membeli makanan itu buat dibawa masuk untuk istrinya yang sedang melahirkan di RSUD yang sudah lama tutup. Ini bener nggak sih? Ya, mungkin sih kemarin juga saya lihat-lihat di salah satu aplikasi mungkin, bayangkan. Iya. Sempat viral juga mungkin ya depan sih. Karena kan dagangan saya di sebelah sini. Cuma, tanya-tanya lagi nih sama orang-orang itu, bener nggak sih? Saya juga sempat, ah masa sih, apakah mitos, apakah bener? Cuma, pos waktu itu si ceritanya tuh kayak gini, Pak. Jadi ada pasangan suami istri, pas malam-malam tuh datang ke sini. Cuma, si kondisi rumah sakit ini lagi rame. Nah, lama-kelamaan nih si istrinya itu kan melahirkan nih. Iya. Melahirkan. Nah, pas paginya si suaminya itu mau ke, mungkin nyari makan, mungkin buat istrinya mungkin udah lama lahirkan karena capek, lemes. Terus si bapaknya turun ke bawah. Gitu. Nyari makanan buat istrinya. Nah, salah satu pedagang di sini nanya, katanya, Pak, habis dari mana? Nah, oh kebetulan istri saya melahirkan di sini, katanya. Terus si tukang dagang ini heran pedagangin itu bertanya-tanya, Pak, Bapak coba lihat lagi deh rumah sakit ini tuh udah lama kosong. Nah, gak lama kemudian si bapaknya itu langsung nengok ke rumah sakit ini. Nah, udah nengok itu udah sepi, gak ada siapa-siapa. Begitu terus si istrinya itu manggil-manggil sih bapaknya. Ternyata rumah sakit ini tuh udah kosong, gak ada suster, gak ada dokter, gak ada pasien-pasien yang lain. Pas waktu malamnya itu memang ada pasien banyak lah di sini. Ada mobil, ada motor, ada penjaga, ada satpam. Nah, memang kata mitosnya itu menurut si pedagang atau warga sekitar sini, memang saya juga melihat ya, Pak, ya. Rumah sakit ini tuh memang sudah hampir 2 tahun kosong tuh suka sosok ada yang menyerupai satpamnya. Begitu, jadi masuklah si bapak ini ke rumah administrasi ini, segala macem. Pas turun, nah pas mau nyari ari-arinya itu udah gak ada, Pak. Ari-arinya gak ada, gak ada. Tapi si bayinya itu normal, Alhamdulillah, katanya sih. Tapi saya juga belum meyakini 100% bahwa itu bener atau enggaknya sih, Pak. Saya sih melihatnya cuma di aplikasi itu sih, dengan cerita-cerita yang si bapak pedagang itu. Nah, jadi kan gini, Pak. Jadi Denny setiap mendatangi lokasi itu, selain menanyakan kebenaran dan tidak jarang juga Denny langsung melihat untuk ke TKP-nya, ke lokasinya, kira-kira ada gak sih security-nya? Kalau untuk air-air ini sih, Pak, udah gak ada. Oh, udah gak ada? Udah gak ada. Udah beberapa bulan yang lalu, si security-nya itu udah gak ada, gak laku di sini. Malam itu paling juga ada, pagi sampai sore, itu pun ada. Tapi kalau malam ini, air-air ini tuh udah gak ada. Satpamnya itu. Begitu. Dan konten kreator yang pernah saya lihat itu, ada juga beberapa ya, yang sudah masuk ke sini, artinya berarti tidak, maksudnya tidak mengurus perizinan gitu, Pak. Atau mungkin ada, apa gitu, orang yang bisa di itu. Ada gak sih? Atau kita bisa langsung ke sana, ke lokasi sana maksudnya, masuk ke sana bisa gak sih? Ya, kalau saya sih tidak tahu, Pak ya. Karena kan saya juga baru lihat juga sih, ada konten kreator gitu yang ke sini. Begitu. Saya juga baru tahu ada Bapak di sini. Iya, benar. Oke. Oke lah, terima kasih banyak ya, Pak ya. Dan mungkin teman-teman, saya juga bakal ngecek langsung ke sana, ke depan sana, apakah benar tidak ada security-nya. Atau mungkin ada security-nya, cuma tidak tahu juga ya. Mungkin kalau ada pintu yang terbuka atau tidak terkunci gitu ya, kita bisa masuk langsung ke sana. Nah, jadi ini bangunannya seperti ini, yang sempat viral di TikTok dan di sosial media yang lainnya. Ya, kita langsung aja lah ke sana, teman-teman. Dan kalau kita ke sini, ini ada ruangan instalasi gawat darurat 24 jam. Tapi teman-teman, di sini seperti kayak kolam lele gitu ya. Tidak tahu deh, Dini harus gimana. Tentunya di sini emang sudah tidak ada penjaganya ketika malam hari. Cuma tidak tahu deh, ini bakal nerobos ke sana. Karena tuh ini airnya, uh, dalam juga ya. Tuh, ya Allah. Ini tidak tahu lagi deh. Ini dalam cuy. Ya, salam ini dalem banget. Sampai sana nggak tahu lagi. Takut ada uler atau apa gitu ya. Ya, mungkin Dini bakal cari jalan pintas lain. Karena mungkin ada juga, karena itu sudah tidak dikunci ya. Kayaknya di sini juga ada jalan ke sini. Ada tangan. Oke, teman-teman. Jadi, bukan Dini kalau tidak langsung ngecek ruangnya. Mungkin katanya sih yang kita dengar langsung tadi ya. Sama si bapak tukang gorengannya itu. Katanya ada yang berhasil melahirkan di sini, teman-teman. Di mana ruangannya itu. Kemana kita ya. Bingung saya. Jadi. Nah, ini kamar operasi ya. Apaan nih? Oh. Nggak, nggak, nggak. Itu langsung ke jalan. Jadi, Dini nggak berani, teman-teman. Soalnya, takutnya itu nanti ada yang lihat dari luar. Karena rumah sakit ini tuh ternyata baru satu tahun terbengkalai atau ditinggalkan. Kalau masalah ditinggalkannya itu Allah Akbar. Dini tidak tahu ya. Tapi untuk kejelasannya yang tadi kalian dengar langsung dari tukang gorengan di depan RSUD sore yang ini kok masih nyala sih? Masih nyala, tahu. Nggak tahu deh. Apa ada orang? Atau mungkin hanya halu. Allahu Akbar. Kemana ya? Oh, itu ada lift tuh. Jadi jalur evakuasi Oh, ini ya ruangan yang dikatakan tadi mungkin cuma Dini nggak tahu deh. Coba masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jadi kondisinya seperti biasa ya. Ini ada alat canggih begini. Nggak tahu namanya apa. Dan disini banyak ranjang-ranjang yang mungkin buat pasien-pasien yang disini. Cuma ini terlihat sudah rapi dan dibereskan. Dan kalau kita kesini ada ruangan tapi ini kayaknya ruangan dokter deh. Iya. waduh itu kan kamar dokter. Oke di luar itu terlihat kayak ada berisik-berisik gitu cuma nggak tahu deh. kita mau kemana teman-teman bingung. Tapi itu ada lip yang masih nyala dimana lip itu ada di pojokan sana lantainya ada tiga kalau nggak salah sih kalau di luar dari luar gitu. Dan kesana itu keluar lagi. Kita mungkin kesini teman-teman dimana disini itu ada ruangan cuma nggak ada tulisannya. Waduh nggak tahu ya. Allahuakbar. Masa iya sih rumah sakit yang sudah tutup tapi ada satu keluarga gitu yang bukan satu keluarga ya. jadi ada bapak-bapak yang mengantar istrinya kesini itu untuk proses persalinan disini teman-teman. Tapi itu nggak tahu deh entah itu hoax atau itu beneran terjadi Denny juga nggak tahu. Denny nggak banyak pegang-pegang sesuatu disini karena niatnya itu cuma ingin pembuktian saja. Kalau Denny lihat sih disini terlihat masih bagus-bagus aja ya. Dan nggak ada aura-aura yang mungkin serem gitu sih pasti ya. Cuma ya seperti ini teman-teman. Oke jadi rasanya tidak lengkap kalau kita itu hanya dengar dari orang ya. Jadi Denny itu selalu ingin tahu dimana lokasi yang katanya tapi disini ada tali teman-teman. Ngeri nggak sih ini? Eh buat bunuh diri. Oke nah itu ini ini ada lip nih. Ini penasaran karena lipnya masih terbuka. Eh nggak terbuka maksudnya nyala gitu. Cuma bisa nggak ya? Coba deh kita pencet. Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Masih Masih dong Masih nyala Masih nyala Masih nyala Serius Ih serem cuy Malah jadinya serem Ya Nggak mau Nggak mau Udahlah teman-teman ya Karena ini tuh ruangan Apa ya Allah Waakbar Ya Allah Duh Ngebaliklah Ngi Nggak deh Takut Takutnya Ada apa-apa Oke Kita lanjut Kesini Teman-teman Ini Dini Masih bingung nih Sama ini Masih nyala Blowernya Nggak tahu Ada orang Nggak Cuma Dini Berhasil Kesini Untuk Mematahkan Mitos Itu ada Seperti yang Lewat Apa sih Kucing kali ya Oke Dan Itulah mungkin Pembuktiannya Teman-teman Kita itu Buat Melihat langsung Dimana Rumah sakit ini Yang katanya Ada Bapak-bapak Yang Menghantar Istrinya itu Buat melahirkan Disini Dan berhasil Dan yang Lebih anehnya Lagi itu Anaknya Sehat Walafiat Nggak ada Istilahnya Kenapa-napa Gitu ya Oke Kita ada tangga Ke atas Cuma Dini Nggak mau Karena langsung Tembus ke jalan Kesana Nanti Takutnya Dibilang Gimana-gimana Pada intinya Disini Kita hanya Melihat langsung Ruangan-ruangan Yang memang Sengaja Dibuat Untuk Pasien Allah Wakbar Apaan ini Jadi ruangannya Ini Cuma Nggak bisa Dibuka Teman-teman Nggak tahu Karena masih Karena masih Bagus Dan kalau Saya Rasakan Ya Seperti Itu Merinding Merinding Gitu Oke Teman-teman Jadi kita Naik ke atas Ini Karena Di lantai 2 Itu Selain Ini Apa ya Kok Masih banyak Lampu Yang terang Ya Tuh Oke Dan Ini masih terang Jalur evakuasi Tadi ya Yang di bawah Dini Mutusin Buat naik ke atas Dan disini Juga ada Kayak Apa ini Nggak tahu Ruangannya Apa Cuma Dini pengen Kesini Teman-teman Wow Mungkin Buat yang Kangen Dini Buat Explore Dan Inilah RSUD Soreyang Teman-teman Untuk Lebih Jadi Deni itu Kesini Karena Tadi Tukang gorengannya Bilang Kalau masuk itu Pasti Sudah Sepi Banget Kayak gitu Ini ruangan Keren ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Walaibadillah Surin Allah Akbar Apa itu He Bukan Kamar nomor 8 Dan Ya Seperti ini Teman-teman Kita mencoba Kesini Dan baunya Ala-ala Rumah sakit Yang sudah Tidak terpakai Tapi Masih Bau-bau Seperti Obat-obatan Gitu sih Masih ya Dan Ini review Singkat Aja Kesini Masih Dimana Disini Itu Tidak Ada Oh itu Ke bawah ya Ke kamar mayat Katanya ada kamar mayat juga Cuma Gatau deh Kita Kesini Kali Wow Oke Teman-teman Kita kesini Jadi disini Jadi disini itu Denny Cuma merasakan Agak Dingin Dan Nggak tahu Kenapa Allahu Amat Oh Bapak Guar Allah Denny review singkat Aja ya Jadi kita itu Tidak penasaran Lagi sama Ruangan-ruangan RSUD Soreang Yang katanya Kemarin itu Baru saja Ada pasien Yang Benar-benar Katanya Si Dilahirkan Disini Cuma Denny Tidak tahu Kok ketemu Lift lagi Oh lift Lift yang tadi Oke Kita masuk Kesini Wow Oke Ini ruangan Apa ya Nurse Station Fit Kelas 1 Dan Kelas 1 Ini Kalau kesini Ruang VIP Wow Oke Jadi begini Nah Aduh Gak tahu deh Denny review singkat aja Demi Apa ya Untuk mengurangi Rasa penasaran kita Yang katanya Disini itu Ada Banyak Orang kerja Layaknya seperti rumah sakit Pada umumnya Yang masih buka Namun Denny rasakan Disini banyak kunci-kunci Begini Dan Gak tahu deh Yaudah Yang penting kita Sudah kesini Ini ruangan Dokter mungkin Oke Kita keluar lagi Aja Teman-teman Atau kesini Kelas 1 Wow Gak tahu deh Ini rusak Mau dibetulin Gak jadi Atau Emang diacak-acak Gitu Gak tahu Dan Iya Ini ruangan VIV Sama saja Seperti itu Ini disini Disini eksplor Bukan Untuk mencari Apa-apa Karena Rasa penasaran Itulah Mana Tadi kemana ya Kok jadi bingung Oh disini nih Oh ya Jadi disini Mohon maaf Teman-teman Kalau emang Kameranya itu Getar-getar gitu Ya mungkin Ini sebagai Pembuktian saja Wow Kayak ada jalan Itu ya Tadi Instalasi Rawat Inap Oke Dan Kalau boleh Denny Menilai Disini itu Gak begitu Seram Dan Biasa saja Ya Anggap saja Semua itu Hanyalah Mitos Terima kasih Terima kasih